Wakti hijab-hati dengan jadwal Nopo meneh subuh Neneh enten mencint Muhammadiyah subuh kok sepi Berarti Muhammadiyah tidak memegang prinsip Bermuham Wawenjing mencintai binten sopa Boten gabel sopa Belah beripun Ya harus Di Jogja salah satu mencint terbaik itu namanya mencint Joko Karya Mencint di tanah wakaf ranting Muhammadiyah Joko Karya Ini sering disebutkan tonggok-tonggok Suasana sholat subuh lebih ramai daripada jamaah mahlib Bahkan merasakan koyoban juga Dulu membangun jamaah terpunikup beri repot pak Bikin undangan seperti undangan maten untuk berangkat jamaah itu Bahkan di masjid ranting itu ditulis Jamaah di masjid berhadiah kumroh Jadi awal-awal gitu Dan masjidnya Masjid Joko Karya itu pak Dia punya catatan Yang di komplek masjid ini keluarga mana saja Mana keluarga yang aktif jamaah Kapan didatangi Sehingga peta damahnya itu tercatat Kenapa? Karena ketekunan ibadah itu harus menjadi ciriwatan Baca korannya Kalau pedoman dari majelis tablik Sebulan katam satu kali Kalau tidak bisa Sehari cukup satu jus Sebulan katam sekali Kalau belum bisa Sehari satu Baca buku sehari minimal satu jam Taklim minimal seminggu Sepekan sekali Solat sunat minimal tahap jod Tuhan dan rohantin Lah khusus tahap jod dikisih Amin Bu dokter kholir Itu dokter dari rumah sakit Trian haram sardi Sampu nanti yang prikoteri Tuhan Menceng nyiun biaya buku pati Sarati jamaah yang buku nanti Ripun Konten ibu-ibu setengah bayang Masuk rumah sakit dalam keadaan tidak sahaja Oleh dokter kholir dari tim rumah sakit Ditolong Alhamdulillah sahaja Atas izin Allah Dan biasa saja nih Untuk rumah sakit Atas izin Allah Orang tidak sadar Ditolong terus sadar Tapi dokter kholir Mencacah di bukunya Karena ini peristiwanya aneh Dan luar biasa Kenapa? Ibu ini tidak sadarannya sebentar Dalam kesadarannya itu Ibu itu mengucapkan kalimah Toibah Dan habis itu Bapak Jadi masuk Tidak sadar Ditolong sadar Sadarnya ucapkan kalimah Toibah Habis itu Bapak Di rumah sakit kita Orang mengucap kematian Dengan kalimah Toibah Di akhir katanya itu Sedikit Tidak lebih dari 15% Bahkan pengalaman Tidik bimbing itu Ustaz Royati Akbar cerita Setidik bimbing Malah keluar dari mulutnya itu Saya mau dibawa kemana? Tengok-tengok Tapi orang ini mengucapkan Dengan Bagusnya Maka dokter kholir Menghubungi keluarganya Tak siah Ketemu sama suaminya Suaminya Nekoh Dia istri saya Dia tidak pernah meninggalkan Solat malam Kecuali alasan santi Jadi ketika dia bisa solat Bukan karena sedang berapakan Solat malam Itu yang mengantarkan Dialaksul Khotiman Apalagi kita ini Para pejuang Mengurusi umat Itu kalau hanya kita Pasrahkan dengan Otak kita yang terbatas Tidak mampu kita Harus bermunajat kepada Allah Memang pertolongannya Kita ini mampu Pasti kalau tidak ditolong Allah Dan Allah mengangkat Derajan kita Ketika kita itu Rajim Jika tidak ditolongan Jika belum bisa Setiap malam Lakukan dulu Sepinggu tujuh kali Yang ketiga Keluhuran kudi Ketinggian akhari Keluhuran kudi Maka nenek Muhammad Mohamadiyah Jujur Keterun Menoguru Mohamadiyah kok Korupsi Di Muhammadiyah ini Pak Jidai beset Nek Ngurusi Uang kuman Minimal 2 Jujur Dan Tertip Jujur kok Belum cukup Tertip Sajar Tidak cukup Kulonatnya Mimpin Puskesmas Pendahara Puskesmas Kuloniku Nek Gawai Laporan Tertip Karena Kuitansi Nek Kabeh Monok Pekoro Radodit Tuku Jadi Anggulan saya itu Digantikan Gopan Pukani Sertik Pintansi Nek Barang Barang Nek Uceng Nek Tertip Tapi Tidak Cucur Bagaimana Uang dinas Yang meritakan Ini ada Anggaran Puskesmas 15 juta Silahkan Dibikin dulu Nanti Kalau sudah Selesai Laporannya Saya kirim Uangnya Dibikin Laporan 7 Setengah Juta Selesai Duitnya Baru Bikin Lagi Garasinya Akhirnya Dibangun Laporannya 3W 15 juta Laporan Di Storki 15 juta Laporan Sudah Selesai Dan Selamanya 7 Setengah Jutanya Nggak Turun Lagi Nanti Habis Berpanit Yang Orupsi Nasional Habis Itu Orang Kuat Nggak Hewat Teretip Nisot Tapi Nggak Jujur Jujur Nggak Tertip Itu Banyak Pejabat Yang Ketangkap Jadi Dia Tidak Makan Uang Rakyat Tetapi Karena Administrasinya Tidak Makan Jujur Tidak dalam perang sosial kenapa ke intelektual nomor 2 nomor 1 kurang spiritual sebab mendidik hati itu lebih susah daripada mendidik otak atau kelurah ya kan bang ketinggian ilmunya makanya Muhammad tidak sergap baca buku tidak sergap baca tafsir jangan aku intelektual dan aku pernah baca tafsir aku pernah baca ini kenapa? karena kita itu gak boleh mengikuti sesuatu yang memang kita tidak ngaji, tidak memiliki ilmu walataku malai salahka biya ilmi keterusan ikut adah karena semua dibuja ikut adah maka banyak ngaji dulu Muhammadiyah itu ada dari gerunggulan pengajian maka yang terakhir ini yang saya tutup pas satu jam yang terakhir disitu disebutkan yang terakhir itu keikhlasan bermanfaat akhirnya aku matur ikhlas di situ dan itu bilang manteng-manteng pak ikhlas mau ikhlas pak ini bagi panitia ini matur ini matur ini ikhlas apa ada yang mau nyumbang pak saya mau nyumbang gedung tapi yang penting nama saya ditulis disitu buatan situ yang aku belajar ikhlas itu nanti lapin kalau udah bersih disiputnya di meja padahal masuk kulkas ngupasnya pakai peso ya setelah itu dipotong diletakkan di piring yang bersih terus ketika makan ditanya Budi sedang apa iluna Budi makan kantes dari belakang panen ayo sini disebut kantes padahal difasilitasi dengan bandingkan dengan kelapa pripon yang mede kelapa pripon alun yang mau kasar yang alun yang bisa kasar seklik terus kepal dikendong apa betul buatan diunsal keter yang nangkap simpel yang panik yang ngumpul hal-hal di gedok ke dalam berburu itu dapur dilapi tempat yang ngumpul dengan pisau dengan yang ini dipotong yang dia panik dikembang barna yang dikatakan cukir barna yang dikatakan panat saya takut dengan saya takut menyebabkan saya takut yang terjadi apa saya penyiksaan penderitaan kan berat habis itu saya tanya ketika jadi sayur ibu pernah bilang nyayur nopamude sayur kelompok nggak pernah ketika dicampur dengan cendol disebutnya apa es cendol dawe es kelapa muda nikusin jenengi ikhlas nyambut gaweni paling akar paling nekoso kok orang dari ketua pcm ikhlas nah ikhlas bagi orang ikhlas belakang bila isyahidah persis ketika ini pun rupati ini ku ujiannya ikhlas itu mungkin pas terkosone pas semen negara enten saya protes lupa tiba-tiba jatuh lisan jual es kelapa muda es kelapa kopion artinya ngomong nek berjuang ingin dialem ingin disebut nikwa tekes imani jenong utawa kati newe skorpion ngomong nek terpengke pegangkan dihadapan Allah kalau khawatir yang hajini soya gowen ga boten ikhlas mungkin mungkin bedik sakit kita sambung mati hari ini kita silaturohim kita jaga terus silaturohim ibu ke anak-anak di jaga hanya kalau bikin ikhlas ngitong singenong besok kita ada pengajian khusus singenong singenong sebab nek materi nom ini tuh beda ini kalau nyepak di laptop di materi singgong socah nom nom sebab materi ngaji ini tuh nek buatan pas kalau ngisi pengajian ibu-ibu umur 60 tahun kok materinya keluarga sakinah bangkit tinggal sehari lari-lari SMA kok saya isi pengajiannya khusnul khotimah ustadiki meden-medeni maka itu harus kita siapa tapi anak-anak kita sebagai pemilik masa depan harus kita kasih lapangan yang baik untuk menjaga agar anak-anak kita tetap berada di jalanan nah khusus ibu-ibu Aisyah ini ternyata Aisyah dimana-mana paling baik dan luar biasa ini jember dingin bang otak ibu-ibu dan saya percaya karena Aisyah ini yang perempuan perempuan itu tiang negara laki-laki ini namun tiang jalan apalagi kalau pelakunya Aisyah kan semangat pulang ikutnya yang isi pengajian Aisyah itu lebih senang karena bertanda harus partilawak tarjaman terus menyanyikan semangat wahai warga Aisyah sejati sadarlah akan wajiban suci membina harga kaum wanita menjadi tiang utama negara di telapak kakimu terbentang surga di tangan mula nasib bangsa pari beramal dan berdarmapati membangun negara mencipta masyarakat islam sejati penuh karunia terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih bimbingan sehingga dakwah di jeber berjalan dengan baik bapak-bapak dari ormas islam sejauh dakwah kami dari BCNK dari Al-Irsa dari Dewan Masjid teman-teman yang di partai kami lihat disini banyak juga dari partai terima kasih atas sinerginya selama ini mari kita jadikan langkah dakwah kita ini langkah yang sejuk langkah yang damai akhirnya kepada pimpinan daerah kita ucapkan selamat atas milah ini dan kami berharap besok penghargaannya tambah lagi bulan-bulan bulan-bulan tahun depan dicari aktivis ranting akar rumput paling aktif Aisyah maupun Muhammadiyah dan hadiahnya minimal umroh yuk pak rektor saya ini rektor Muhammadiyah ngotong bu tengyojo kita tugas UAD ini banyak buru TK yang tidak sesuai dengan gaji guru belum sertifikasi dapatnya segini sekian ratus juta setiap tahun uang wad harus untuk bayarin buru TK waktu ini kita sampaikan gusti Allah balasnya lebih cepat betul yang lain itu belum dapat 5.000 mahasiswa baru UAD itu sudah lebih 5.000 karena membantu jalan jawa itu mesti cepat dibalas tidak tambah kesuai banyak salam hormat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih